Sekali lagi saya ucapkan selamat mengingat dan menguruskan hari sabar, kiranya Tuhan memberkati kita dengan firmanya. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan dengan judul kesombongan Nebukadnesar. Ya kesombongan Nebukadnesar. Bapak ibu dan juga saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus apa arti ya daripada kata sombong itu sendiri. Atau definisi daripada sombong itu sendiri. Sombong itu adalah congkak, sombong itu adalah angkuh, sombong itu adalah takabur. Sombong itu meninggikan diri, yang memegahkan diri, membanggakan dirinya. Itu adalah kata daripada sombong. Bapak ibu dan juga saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus di dalam buku Seven Deadly Sins ya. Itu dosa kesombongan ini ditaruh di nomor satu. Jadi tujuh dosa mematikan, dosa kesombongan ini dituliskan pada nomor satu. Kenapa bisa dituliskan pada nomor satu ini ya? Tentu kita tahu ya, semua dosa itu pasti akan mendatangkan yang namanya maut. Tapi kalau kita melihat tingkatan daripada dosa kesombongan ini ya. Kenapa sang penulis di Seven Deadly Sins ini menuliskan di nomor satu. Kalau kita tidak berhati-hati di dalam kehidupan kita, dosa kesombongan ini akan membawa kita kepada kehancuran dan juga kebinasaan. Apa yang membuat orang menjadi sombong? Bapak ibu, apa yang membuat seseorang itu menjadi sombong? Yang merasa dirinya lebih hebat? Merasa dirinya lebih unggul? Yang merasa dirinya lebih kaya? Merasa dirinya lebih utama daripada yang lain? Merasa dirinya lebih berhasil daripada orang lain? Yang artinya lebih-lebih-lebih itu adalah yang membuat seseorang itu menjadi sombong. Atau orang tersebut mengatakan aku, 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 karena aku, aku, aku. Itu adalah yang membuat orang, seseorang bisa menjadi sombong. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, malaikat yang jatuh di dalam dosa, yaitu adalah iblis, setan, jatuh ke dalam dosa kenapa? Seseorang yang menyamai diri dengan alam. Kalau kita juga melihat di dalam kitab kejadian, pasal yang ketiga, manusia, Adam dan Hawa. Ketika digoda oleh iblis, maka iblis pun menyampaikan. Kalau kamu makan, kamu akan mengetahui. Kamu akan sama seperti Allah. Maka di sini kita melihat pada akhirnya keinginan manusia. Adam dan Hawa lalu akhirnya makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Karena mereka ingin sama dengan Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah. Ini adalah kejatuhan daripada manusia. Kejatuhan daripada malaikat Allah. Bapak, Ibu dan juga saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama melihat kesombongan dari seorang raja yang besar. Yaitu Raja Nenggokan Nesai. Kita akan melihat di dalam kitab Daniel, pasal yang keempat, ayat 28-37. Saya akan bacakan. Daniel, pasal yang keempat, ayat 28-37. Di dalam nama Tuhan Yesus membaca firman Tuhan. Daniel, pasal 4, ayat 28-37. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukad Nesar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika sedang berjalan-jalan di atas istana Raja di Babea. Berkatalah Raja. Bukankah itu Babea yang besar itu? Yang dengan kekuatan puasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, telahku bangun menjadi kota Raja. Raja belum habis berbicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukad Nesar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di Padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu. Hingga mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukad Nesar dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Tapi setelah lewat waktu yang ditentukan, Aku, Nebukad Nesar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu Aku menguji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu karena kekuasanya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya. Apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku, para menteriku, para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukad Nesar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perkatanya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku contoh. Bapak Ibu dan juga saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tentu mengetahui bagaimana yang terjadi atas Raja Nebukad Nesar. Kita melihat bagaimana Raja Nebukad Nesar dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa di sana dikatakan di dalam mimpinya dia, pohon dia melihat satu pohon yang sangat tinggi, pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh dunia. Daun-daunnya indah, buah-buahnya berlimpah-limpah padanya makanan bagi semua yang hidup. Ya di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaut dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara dan segala makhluk mendapat makanan dari padanya. Kita melihat bagaimana mimpi daripada Nebukad Nesar ini. Bagaimana pada akhirnya mimpi itu diartikan oleh Daniel. Daniel yang diberikan hikmat oleh Tuhan mengartikan mimpi yang dialami oleh Raja Nebukad Nesar ini. Maka sudah yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa sih yang dapat kita pelajari bersama-sama? Apa yang dapat kita lihat dari kesombongan Nebukad Nesar ini? Teguran apa yang disampaikan kepada kita semua melalui kesombongan Nebukad Nesar ini? Itu inilah, seperti yang saya katakan tadi, seven deadly sins itu adalah menaruh dosa kesombongan ini di nomor satu. Jadi artinya sangat berbahaya sekali bagi kita. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita pun akan sama. Yang akan mengalami yang namanya kehancuran dan juga kebinasan. Kita akan melihat yang pertama di dalam firman Tuhan. Kita akan belajar dalam firman Tuhan ini pada ayat yang ke-27. Daniel pas 4 ayat 27, demikian firman Tuhan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuhan ku. Lepaskanlah diri Tuhan ku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuhan ku akan dilanjutkan. Soalnya terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat. Daniel setelah dia mengakhiri daripada mimpi Nebuchadnezzar, arti daripada mimpi Nebuchadnezzar itu. Maka dia berkata kepada Raja Nebuchadnezzar, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuhan ku. Lepaskanlah diri Tuhan ku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan. Dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuhan ku akan dilanjutkan. Ini yang disampaikan oleh Daniel kepada Raja Nebuchadnezzar. Di dalam hati Nebuchadnezzar ada yang namanya benih kesombongan. Ada yang namanya benih kesombongan. Siapa sih yang tidak kenal dengan Raja Nebuchadnezzar? Kebesarannya, kuasanya, kejayaannya. Kota-kota yang telah ditaklukkan. Kerajaan-kerajaan yang telah ditaklukkan oleh Raja Nebuchadnezzar. Luar biasa sekali. Kejayaan dia pada zaman, pada zamannya. Sangat luar biasa. Tapi kita melihat ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa Daniel memberikan nasihat kepada sang Raja. Untuk apa? Untuk supaya Raja senantiasa melepaskan diri dari dosa dan juga dari melakukan yang namanya ketidakadilan. Daniel memberikan nasihat kepada Raja. Hal yang pertama dari kesombongan Nebuchadnezzar kita dapat belajar. Bagaimana? Hal yang pertama agar kita jangan sampai juga ada yang namanya benih kesombongan. Hal yang pertama kita harus melihat bagaimana Raja mengesampingkan nasihat dan juga peringatan. Raja Nebuchadnezzar mengesampingkan nasihat dan juga peringatan yang disampaikan oleh Daniel pada ayat 27. Agar Raja melepaskan diri daripada dosa dan juga daripada melakukan hal yang tidak adil. Dan juga melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan. Harus sebenarnya Raja harus melepaskan diri dari hal itu. Agar melepaskan diri daripada dosa, kesalahan dan juga dari dosa melakukan yang namanya ketidakadilan. Ini yang disampaikan oleh Daniel kepada Raja Nebuchadnezzar. Tetapi kita melihat melalui hal ini Raja Nebuchadnezzar mengesampingkan nasihat dan juga peringatan yang disampaikan oleh Daniel kepada dia. Kenapa? Ada benih kesombongan. Ada benih kesombongan di dalam dirinya. Kita lihat pada ayat yang ke-19, Daniel pas 4, ayat 19 sampai-sampai Daniel pun gak enak hati ya. Daniel pas 4, ayat 19 demikian firma Tuhan. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar. Belsasar tercengang beberapa saat pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja Belsasar janganlah mimpi dan makna itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab Tuhan ku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuhan ku dan maknanya atas seteru Tuhan ku. Daniel juga merasa tidak enak hati. Terhadap seorang Raja ini. Raja, Raja yang besar. Tapi itu telah disampaikan kepada Daniel. Arti daripada mimpi itu oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan hikmat kepada Daniel, Tuhan telah menyatakannya kepada Daniel. Daniel pun gak enak hati. Tapi kita melihat, ya walaupun Daniel sebenarnya tidak enak hati, tetapi dia tetap menyampaikan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Lebih tinggi derajatnya daripada seorang Raja. Yaitu Raja Nebuchadnezzar pada saat itu yang berkeluar. Tetap disampaikan. Sudah yang terkasih dan Tuhan Yesus, hari ini kita pun sebagai umat Tuhan. Memang berat menyampaikan firman Tuhan. Mengenai teguran. Berat ketika kita menyampaikan firman Tuhan mengenai kesalahan daripada teman kita, rekan kita, saudara kita, keluarga kita. Tapi kita melihat ya, di dalam apa yang disampaikan oleh Daniel ini. Kita melihat, walaupun dia seorang Raja, walaupun dia juga merasa tidak enak hati. Tapi oleh karena itu firman Tuhan, dia tetap menyampaikan. Hari ini kita sebagai umat-umat Tuhan, hari ini memang firman Tuhan itu rasanya tidak enak. Kalau firman Tuhan itu enak, ya membuai-buai kita, ya terus senantiasa memberikan yang namanya belayan, mendayu-dayu kepada telinga kita. Mengenakan kita, saudara. Itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau firman Tuhan itu adalah betul, ya dan amin, saudara. Ketika disampaikan, ketika kita mendapatkan teguran di dalam firman Tuhan itu, maka kita, nasihat firman Tuhan itu sangat baik bagi kita. Untuk apa kita berbalik? Untuk apa kita bertobat? Saudara, kita juga melihat, di dalam Daniel 4, ayat 20-22. Daniel 4, ayat 20-22, demikian firman Tuhan. Pohon yang Tuhan ku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi. Yang daun-daunnya indah, dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuhan kulah itu, ya Raja. Tuhan ku yang boleh bertambah besar, dan kuat yang kebesarnya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuhan ku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus, yang turun dari langit, sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasai dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang. Hingga sudah berlaku yang demikian, atasnya sampai tujuh masa berlalu. Kita melihat, disampaikan oleh Daniel, bahwa pohon yang membelikan pelindungan kepada segala makhluk, itu adalah Tuhan ku Raja. Tuhan ku Raja yang begitu besar, yang begitu aguh, Tuhan ku. Yang diberikan, disini katakan yang sangat biasa bertambah besar, kuat, dan kebesarnya bertambah-tambah sampai ke langit, dan yang kekuasannya sampai ke ujung bumi. Itu adalah Tuhan ku Raja. Kita melihat bagaimana Daniel sudah memberikan nasihat. Daniel sudah memberikan yang namanya peringatan. Melalui apa? Melalui mimpi yang dia alami sendiri, dan juga telah diartikan oleh Daniel. Tapi kita melihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nasihat dan juga peringatan dikesampingkan oleh Raja dan Berta Nusa. Tidak dapat menerima yang namanya, apa yang disampaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahwa benih kesombongan, ya jangan sampai ada di dalam diri kita. Jangan kita biarkan benih kesombongan ini semakin hari, semakin tumbuh, saudara. Jangan biarkan benih kesombongan ini melekat pada diri kita. Sehingga pada akhirnya kita mengabaikan nasihat dan juga peringatan yang diberikan. Kita harus berhati-hati dan juga berwaspada. Benih kesombongan sudah bekerja di dalam diri kita. Raja Nebuchadnezzar mengesampingkan nasihat dan juga peringatan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Amsal 29 ayat 23, disana dikatakan, Amsal pasal 29 ayat yang ke-23. Amsal 29 ayat 23, disana dikatakan, Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Bagi orang yang sombong, saudara, sangat sukar sekali menerima nasihat dan juga peringatan. Bahkan yang dilakukan adalah cenderung untuk merendahkan orang lain. Itu adalah orang yang sombong. Sangat sukar untuk menerima nasihat dan juga peringatan. Bahkan cenderung untuk merendahkan orang lain. Itu adalah hal yang pertama yang dapat kita pelajari mengenai kesombongan Raja Nebuchadnezzar. Mengesampingkan nasihat dan juga peringatan. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan kembali, di dalam ayat 31-33. Daniel pasal 4, ayat 31-33. Demikian firman Tuhan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebuchadnezzar. Bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia. Dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikannya kepada siapa yang dikandasinya. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebuchadnezzar. Dan ia dihalau dari antara manusia. Dan makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali. Dan kukunya seperti kuku burung. Hal yang kedua, kita dapat melihat kesombongan daripada Nebuchadnezzar ini. Kita melihat bahwa pernyataan Tuhan itu langsung dinyatakan. Pernyataan Tuhan langsung dari yang maha tinggi Tuhan sendiri. Yang mengadam perhitungan kepada Raja Nebuchadnezzar. Lalu kita melihat pada ayat yang keempat sampai kelima. Kita melihat Daniel pasal empat, ayat empat sampai lima. Aku Nebuchadnezzar diam dalam rumahku dengan tenang. Dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan kayalanku di tempat tidurku. Serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisakan aku. Kodohan terkasih dalam Tuhan itu kita melihat bahwa hal ini telah disampaikan. Artinya Tuhan telah memberikan kepada manusia itu firmannya. Itu bisa disampaikan melalui mimpi. Bisa juga melewati nabi-nabinya. Dan kita melihat Raja Nebuchadnezzar, dia langsung mendapatkan mimpi daripada Tuhan itu. Langsung mendapatkan mimpi daripada Tuhan. Jarang ya kita bisa mendapatkan mimpi ya. Untuk melihat kesalahan kita ataupun melihat kekurangan kita. Kita melihat Raja Nebuchadnezzar, Tuhan telah menyatakan langsung. Lewat apa? Lewat mimpi. Maka di pasal 4, ayat 31-33, Tuhan juga langsung menyatakan ya hukumannya. Atas siapa? Atas Raja Nebuchadnezzar. Berapa lama dari dia mimpi sampai dinyatakan hukuman itu? Kita lihat ayat 28-29. 28-29. Dan ini pasal 4, ayat 28-29. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebuchadnezzar, sebab setelah lewat 12 bulan ketika dia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja di Babel. Lewat 12 bulan, artinya lewat setahun. Peristiwa bagaimana dia telah mimpi dan juga mimpi itu diartikan oleh hambanya yaitu Daniel. Berapa lama? Lewat satu tahun. Lewat 12 bulan. Ya dari mimpi sampai dinyatakan satu hukuman kepada Raja Nebuchadnezzar. Sebenarnya terkasihkan Tuhan Yesus, kita melihat ya. Benih kesombongan, nasehat dan juga peringatan yang disampaikan oleh Daniel bertahan. Kurang lebih lewat satu tahun. Setelah itu kita melihat bagaimana dia mendapatkan yang namanya pernyataan daripada Tuhan. Hukuman langsung dinyatakan kepada Raja Nebuchadnezzar. Raja yang telah begitu luar biasa, keagungannya, kekuasaannya. Banyak kerajaan-kerajaan yang telah dikalahkan oleh Raja Nebuchadnezzar. Negara jajahnya begitu luar biasa. Kerajaan dia begitu luar biasa. Tapi kita melihat, ya karena kesombongan ini, maka dia mendapatkan yang namanya penghukuman dari Allah yang maha tinggi. Kita melihat, ya kalau kita melihat di ayat 17, ayat 25 dan juga ayat 32 disana dikatakan. Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dikatakan tiga kali. Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, ayat 17. Ayat 25, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Ayat yang ke-32, dikatakan yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Saudara, hari ini apa yang kita panggakan? Apa yang kita mau sombongkan hari ini, saudara? Harta kita, yang begitu banyak, bahkan dikatakan tiga keturunan itu tidak akan pernah habis, saudara. Ada benih kesombongan, saudara. Tapi kita lupa bahwa ada Allah yang maha tinggi. Dikatakan di sini tiga kali, ya diulangi. Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Bahkan di ayat 17 dikatakan, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Yang paling kecil artinya yang paling hina, saudara. Yang paling kecil, paling hina, paling tidak berarti, paling dianggap remeh oleh orang lain. Itu yang Tuhan mampu, saudara. Tuhan akan tinggikan derajatnya. Tidak ada yang suatu musahnya bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu, mari kita dapat mengingat siapa sih kita. Kita adalah manusia yang terbatas. Tapi kita lupa akan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang maha tinggi. Yang mampu mengangkat derajat seseorang. Yang kecil sekalipun. Yang hina. Yang tidak berarti. Yang kita anggap remeh. Itulah yang Tuhan bisa. Mampu Tuhan angkat derajatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Maka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan juga Yaakobus pasal 4 ayat 6 juga sama. Kita lihat salah satunya. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jelas sekali bahwa Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Tidak perlu kita banggakan Tuhan. Kelebihan kita. Harta kita, kedudukan kita. Apa yang kita miliki. Semuanya berasal daripada Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana Raja Nebuchadnezzar tidak mengakui. Semua yang ia dapat, semua yang ia terima itu berasal daripada Allah. Pada ayat yang ke-30. Tadi kita sudah baca. Daniel pasal 4.30. Berkatalah Raja, bukankah itu babel yang besar. Yang dengan kekuatan kuasaku. Ya untuk kemuliaan kebesaranku. Telah ku bangun menjadi kota keraja. Semuanya karena aku. Kehebatanku. Puasaku. Kemuliaan kebesaranku. Raja Nebuchadnezzar. Tidak mengakui semua yang ia dapatkan. Semua berasal daripada Allah. Padahal jelas ya di dalam dua kitab Raja-Raja. Dan juga Tawarik. Menceritakan bagaimana. Semuanya itu Tuhan. Nyatakan. Kepada dia. Tuhan memilih dia untuk apa? Menghukum. Umat Israel. Menghajar umat Israel. Tapi apa yang dia. Rasakan. Dia mulai membanggakan diri. Karena ada bedi kesombongan itu. Membanggakan dirinya. Memuliakan dirinya sendiri. Tapi kita melihat. Yang terjadi. Drastis saudara ya. Pada ayat 33 tadi. Yang sudah kita baca. Pada saat itu juga. Terlaksana perkataan itu. Atas Nebuchadnezzar. Dan ia dihalau. Dari antara manusia. Dan makan rumput. Seperti lembut. Dan tubuhnya basah oleh lembut dari langit. Sampai rambutnya menjadi panjang. Seperti buru-buru Raja Wali. Dan kukunya seperti kuku buru. Gampang bagi Tuhan. Merendahkan seseorang. Dia merasa dirinya tinggi. Dia merasa dirinya hebat. Dia membanggakan dirinya. Akhirnya derajatnya drastis. Jauh sekali. Derajatnya adalah sama seperti binatang. Dia makan rumput. Dia dihalau dari antara manusia. Tubuhnya basah oleh embun dari langit. Rambutnya menjadi panjang seperti buru-buru. Tidak. Tidak ada yang. Dia dapat turun. Kenapa? Karena akal budinya hilang. Tuhan merendahkan dia. Tuhan mencampakkan dia. Derajatnya sama seperti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hukuman dinyatakan Tuhan. Secara rangka. Hari ini. Kita dapat juga melihat. Bahwa. Di dalam kehidupan kita. Sebagai umat-umat Tuhan. Jangan biarkan ada benih kesombongan. Di dalam diri kita. Baik saya. Bapak Ibu. Maupun salah satu-satunya. Kenapa? Karena Allah. Sanggup merendahkan kita. Apabila kita mulai. Meningginkan diri kita. Bagi Allah. Tidak ada. Yang mustahil. Ya dia merendahkan. Ya. Mereka yang. Berlaku. Contoh. Yang kedua. Kita melihat. Di sini. Bagaimana juga. Sebenarnya. Raja dan Ibu Kandesar. Melupakan. Daripada Allah itu sendiri. Kita lihat. Ayat yang ke. Danial pasal 4. Ayat 8. Ayat yang ke. 9. Dan juga 18. Ya di sini katakan. Bersasar menurut nama dewaku. Dan yang penuh dengan roh para dewa. Yang kudus. 9. Roh para dewa yang kudus. Ya pada ayat yang ke. 18. Dikatakan lagi. Dengan roh para dewa yang kudus. Raja ini bukan Nesar. Dia hanya tahu. Menyembah kepada dewanya saja. Dia menganggap ini adalah dewa. Yang paling. Benar. Akan dewa sesembahan dia. Maka dia menganggap. Daniel ini. Dipenuhi oleh roh para dewa yang kudus. Padahal kita melihat bagaimana. Ya. Daniel sebenarnya dipenuhi dengan. Roh Allah yang maha tinggi. Artinya Tuhan. Atas. Segala. Langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan di atas. Ya. Langit. Itu adalah Tuhan. Sang pemilik kehidupan manusia itu sendiri. Tapi kita melihat bagaimana. Roh Allah yang kudus itu. Mereka menganggap itu adalah roh para dewa. Yang kudus. Sudah terkasih dengan Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa. Pernyataan ini. Pernyataan ini adalah bagaimana. Manusia tidak dapat mengerti. Manusia tidak dapat mengerti. Kenapa? Karena merasa sombong. Sehingga tidak dapat mengerti bahwa. Ada Allah yang berkuasa. Ada roh Allah. Yang akan dinyatakan kepada manusia. Yang akan diberikan kepada manusia. Supaya manusia itu dapat mengerti. Akan terendak Allah itu sendiri. Saudara, hari ini. Ya Tuhan pun telah menyatakan kepada kita. Yaitu roh kudus. Ya dinyatakan kepada kita. Setiap kita yang percaya kepada dia. Tuhan telah menyampaikan. Firman. Kalau kita meminta. Maka kita akan menerima. Jikalau kita mencari, kita akan mendapat. Jikalau kita mengetuk, maka pintu akan dibukaan bagi kita. Ini adalah roh kudus yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada kita. Saudara. Apakah kita hanya bersantai-santai saudara? Tidak mau ada kegerakan untuk mengolah roh kudus. Roh kudus Tuhan. Roh yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Roh kudus itu sendiri juga adalah materai kita. Untuk apa? Untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Kalau kita tidak ada materai. Kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga. Hari ini roh kudus begitu penting. Selain memimpin kehidupan kita. Dia adalah materai. Untuk kita masuk menerima kerajaan sorga yang Tuhan memberikan. Yang ketiga kita melihat. Ayat 34-36. Daniel pasal 4 ayat 34-36. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan. Aku Nebuchadnezzar menengandah ke langit. Dan akal budiku kembali lagi kepada aku. Lalu aku memuji yang maha tinggi. Dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasannya ialah kekuasaan yang kekal. Dan kerajanya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit. Dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. Dengan berkata kepadanya. Apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepada aku. Kembalilah juga kepada aku. Kebesaran dan kemuliaanku. Untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku. Para pembesarku. Menyebut aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepada aku. Oda yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di sini setelah ditetapkan tujuh masa. Setelah ditetapkan tujuh masa. Maka dia dipulihkan kembali. Maka akal budinya dikembalikan lagi kepada dia. Maka dia memuliakan Tuhan. Maka dia memuliakan Tuhan. Yang hidup kekal itu. Apa yang dapat kita lihat. Dari ayat 34 sampai 36. Nebuchadnezzar saudara. Masih diberikan sedikit waktu. Nebuchadnezzar masih diberikan kesempatan. Saudara. Sombong ini sangat sulit sekali ya. Sangat sulit sekali untuk kita berubah. Kita melihat bagaimana pernyataan Tuhan yang pertama. Ketika dia mendapatkan yang namanya mimpi. Mimpi yaitu patung yang amat besar. Yang tinggi berkilau-kilauan. Kepalanya dari emas. Dada lengannya dari perak. Perut pinggangnya dari tembaga. Pahanya dari besi. Kakinya dari besi dan juga tanah liat. Lalu ada sebuah batu terungkit lepas. Dan menimpa pada kakinya. Yang dari besi dan tanah liat. Sehingga semuanya ambruk. Tuntuh, rata dan tanah liat. Itu adalah mimpi yang dialami. Dan mimpi itu harus diceritakan. Baik mimpi dia maupun juga artinya. Itu harus diceritakan. Bagaimana mungkin ya. Orang-orang bisa mampu. Menceritakan dan juga mengartikan. Kalau mengartikan gampang ya. Tapi ini disuruh menceritakan dan mengartikan. Kita lihat bagaimana. Ya pada akhirnya. Daniel dan juga ketiga temannya datang ke hadapan Tuhan. Berdoa. Pada akhirnya Tuhan pun menyatakan. Mimpi yang dilihat oleh Raja Nebuchadnezzar. Dan juga diartikan. Yang kedua adalah. Bagaimana pada pasal tiga. Raja Nebuchadnezzar juga. Telah mendirikan patung yang luar biasa besar. 60 hasta tingginya. Dan lebarnya 6 hasta. Pada waktu akan ditabiskan. Semua. Daerah kekuasaan dia diundang. Semua rakyat. Semua tidak peduli. Ya. Tua, muda, bangsa manapun. Harus sujud menyembah ketika mendengar bunyi-bunyi. Bunyi ceracat, gambus, kecapi, rebana. Pokoknya semua bunyi yang diperdengarkan. Harus menyembah kepada patung yang telah dia buat. Dia dirikan. Maka tiga orang yang tidak menyembah. Ananya, Misail, dan juga Asariah. Tidak menyembah kepada patung yang telah dibuat oleh Raja Nebuchadnezzar. Pada akhirnya Raja Nebuchadnezzar marah. Dan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang luar biasa menyala-nyala. Dinyalakan tujuh kali lebih panas. Tapi apa yang terjadi? Selamat, saudara. Tuhan memberikan keselamatan, mengandungkan keselamatan kepada Hananya, Misail, dan juga Asariah. Sehingga kita melihat mereka dapat menyatakan peran Tuhan. Yang berikut adalah yang terakhir ini. Bagaimana Raja Nebuchadnezzar bermimpi tentang pohon yang sangat tinggi. Ia besar, kuat. Tingginya sampai ke dalam. Saudara, kalau kita melihat dari rentetan. Mimpinya dia. Dan juga bagaimana terjadi pada saat dia membuat patung yang luar biasa besar. Kita melihat bahwa apa yang telah dilakukan. Tuhan masih menyisakan apa, saudara? Kita lihat ayat yang ke-23. Daniel 8-4 ayat 23 tentang yang Tuhan kuraja lihat. Yakni seorang penjaga. Seorang kudus. Yang turun dari langit sambil berkata, kebanglah pohon ini dan binasakanlah dia. Tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah. Masih disisakan tunggulnya, saudara ya. Disisakan tunggulnya. Artinya ini masih diberikan kesempatan. Ini masih diberikan sedikit waktu kepada Nebuchadnezzar. Untuk dia dapat melihat. Melihat Tuhan tentunya. Sadar gak dia, saudara? Kita lihat ayat 23. Ayat 23 disana dikatakan. Oh, tadi yang sudah kita baca ya. Pasal 4 ayat 23. Kita lanjut pasal 4 ayat 28 dan 29. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebuchadnezzar. Sebab setelah lewat 12 bulan. Ketika ayat sedang berjalan-jalan di atas istana Raja di Babel. Lewat 12 bulan. Lewat 1 tahun. Kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan hukumannya. Tuhan menyatakan kuat-kuasanya kepada orang yang meninggikan dirinya. Orang yang menyombongkan dirinya. Saudara, ketika dihukum. Ya apakah dapat sadar? Tentunya. Dari pengalaman-pengalaman yang ada. Yang telah dia lihat dengan mata kepala dia sendiri, saudara. Pengalaman yang ada. Seharusnya membuat dia sadar. Nebuchadnezzar seharusnya dapat belajar dari pengalaman yang telah dia alami sendiri. Bagaimana mimpi yang pertama. Bagaimana dia telah melihat di dalam perapian. Tiga orang yang takut akan Tuhan. Dapat selamat. Bahkan bau pembakaran itu tidak ada. Bahkan yang terakhir kita melihat. Bagaimana disisakan tunggungnya. Ketika akal budinya dikembalikan. Akal budinya dikembalikan. Dan dia kembali lagi memerintah. Atas kerajaan yang dia pegang. Tujuh masa ini adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak tahu berapa tahunnya. Ada yang menafsirkan kurang lebih 4 tahun. Tapi itu hanya tafsiran. Tapi disini adalah satu masa. Tujuh masa ini adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Siapa sih yang mengembalikan akal budinya dia. Sesuai yang dipirmankan oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-25. Bahwa disana dikatakan ketika Daniel yang menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Bahwa ketika tujuh masa berlalu maka dia akan dipulihkan. Sampai dia mengakui yang maha tinggi. Maka hal itu dikembalikan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Tentu hari ini kesombongan Nebuchadnezzar memberikan satu pembelajaran berharga baik. Mari kita gunakan kesempatan itu dengan baik. Jangan kita lengah saudara. Benih kesombongan ini akan menggerogoti kehidupan kita. Akan menguasai kehidupan kita. Sampai kita akan mendapatkan yang namanya kehancuran. Dan tidak terdini. Kesempatan demi kesempatan diberikan. Dinyatakan kepada Raja Nebuchadnezzar. Semuanya adalah berasal daripada Allah saudara. Semuanya berasal daripada Allah. Oleh karena itu mari kita dapat melihat. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Apakah ini adalah satu kesempatan. Apakah ini membuat kita sadar atau tidak saudara. Atau malah kita bergelut di dalam dosa kita. Atau malah kita bergelut di dalam kehidupan kita yang sudah-sudah. Yang terakhir kita melihat ayat yang ke 37. Kita melihat di dalam firman Tuhan Daniel pasal 4. ayat 37. Jadi sekarang aku Nebuchadnezzar memuji. Meninggikan dan memuliakan Raja Sorga. Yang segala perbuatannya adalah benar. Dan jalan-jalannya adalah adil. Dan yang sangat merendahkan mereka yang berlaku tongkat. Kesombongan Nebuchadnezzar saudara. Kita melihat yang terakhir. Perihal yang terakhir. Memuji. Meninggikan. Memuliakan Raja Sorga. Luar biasa enggak saudara? Luar biasa. Yang dilakukan oleh Nebuchadnezzar dia memuji Tuhan. Meninggikan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Sang pemilik Sorga itu sendiri. Raja Sorga. Tetapi pertanyaannya saudara. Apakah betul Raja Nebuchadnezzar dia betul-betul menyembah pada Tuhan. Saudara. Di bulut. Memuji. Membesarkan. Meninggikan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Raja Sorga. Tapi apakah benar Raja Nebuchadnezzar menyembah Allah saudara? Kita lihat beberapa ayat. Bila firman Tuhan. Daniel pasal 2.47. Daniel pasal 2.47. Demikian firman Tuhan. Daniel pasal 2.47. Berkatalah Raja kepada Daniel. Sesungguhnya lah Allahmu itu. Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang maha kuasa. Atas segala Raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ayat 48. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahkannya dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa. Dan seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala. Semua orang bijaksana di Babel. Tapi milah. Atas permintaan Daniel. Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu. Kepada Sadrak. Mesak dan Eben Ego. Sebab sedang Daniel sendiri tinggal di sana Raja. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Raja Nebuchadnezzar. Berkatalah Raja kepada Daniel. Sesungguhnya lah Allahmu itu. Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang berkuasa atas segala Raja. Allahmu lah saudara. Bukan Allah kita. Allahmu lah. Yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala rahasia. Yang patut dipuji. Dan sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saudara Allahmu lah. Bukan Allah kita. Saudara ya. Allahmu lah. Tadi yang sudah saya bilang. Bagaimana kalau kita mengartikan mimpi gampang ya. Ini menceritakan dan mengartikan. Tidak ada seorang pun yang mampu. Tidak ada seorang pun yang mampu. Dia melihat bagaimana Daniel yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Mampu menceritakan dan mengartikan. Tapi kita melihat apa yang dikatakan oleh Raja Nebuchadnezzar. Sesungguhnya lah Allahmu itu yang Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa. Allahmu lah. Bukan Allah kita saudara. Yang kedua. Daniel pasal 3. Ayat 28 29. Daniel pasal 3 ayat 28 29. Ini adalah referensi juga. Daniel pasal 3 ayat 28 29. Berkatalah Nebuchadnezzar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Benego. Ia telah mengutus malekat-malekatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah Raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun itu, bahasa manapun. Ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Benego akan dipenggah-penggah dan rumahnya akan direbohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepasan secara demikian. Saudara kita sudah melihat tadi Allah mula. Bukan Allah kita saudara. Di sini dikatakan terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Benego. Allahnya, bukan Allah kita. Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malekatnya melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dengan melanggar titah Raja. Dengan tidak memuja patung yang telah dia diriku. Saudara kita melihat. Begitu luar biasa dia melihat dengan mata kepala sendiri tiga orang dicampakkan, tiga orang dimasukkan. Ada empat orang saudara di dalam peratian itu. Setelah itu dipanggil keluar tiga orang. Dan bau kebakaran pun tidak ada. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Apakah Nebukadnesa menyembah kepada Allah saudara? Kita melihat Allahnya, ya terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ini menjadi referensi bagi apa yang disampaikan oleh Raja Nebukadnesa. Ya kesembohan daripada Nebukadnesa pada ayat 37. Apakah betul dia memuji, meninggikan dan memujakan Tuhan? Apakah dia menyembah kepada Tuhan? Allahnya daripada orang-orang Israel. Seharusnya dia dapat melihat dengan mata kepala sendiri. Seharusnya dia melihat dengan benar saudara. Oh ini Allah benar ya? Kenapa saya tidak berbalik saudara? Kenapa saya tidak menyembah kepada Allahnya Hananya Misal dan juga Asariah. Kepada Allahnya Daniel ini. Saudara, kesembohan. Hanya di mulut. Memuji Tuhan. Meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi pada tanya-tanya tidak menyembah Allah. Kiranya hari ini kesembohan Nebukadnesa. Mari kita bersama-sama. Jangan sampai ada benih kesembohan saudara. Kalau ada benih kesembohan yang melekat pada diri kita. Ketika kita mendengar nasehat, teringatkan. Kita tidak akan mendengarnya. Kita akan mengesampingkannya. Bahkan seorang yang sombong akan sangat sukar menerima nasehat dan tidak teringatkan. Bahkan cenderung untuk merendahkan. Yang kedua adalah bagaimana kita disini tidak melihat bahwa Allah menentang orang yang ternyata. Tuhan akan sanggup merendahkan. Tuhan akan sanggup membuat yang orang tersebut itu menjadikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita melihat juga bahwa roh Allah adalah roh kudus. Yang sendiri yang akan dicurahkannya bagi kita yang meminta kepadanya. Minta dengan tekun. Mari Tuhan akan senantiasa memberikannya kepada kita. Dan yang ketiga. Masih diberikan kesempatan. Selama masih diberikan kesempatan saudara. Selama masih ada waktu. Walaupun singkat saudara. Tapi mari kita ada perubah. Apakah kita sadar enggak saudara ketika kita mendapatkan teguran daripada Tuhan. Melalui siapa? Melalui firman Tuhan. Melalui siapa? Melalui hamba Tuhan. Melalui siapa? Melalui keluarga kita. Apakah kita sadar akan peringatan yang disampaikan dan yang terakhir. Apakah kita benar-benar menyembah kepada Allah. Hari ini firman Tuhan dapat senantiasa memberikan kekuatan dan juga keteguhan bagi kita. Ketika kita hadir di dalam rumah Tuhan ini. Jangan biarkan saudara. Kita hadir orangnya. Tetapi kita tidak pernah menyembah kepada Allah. Biarlah kiranya melalui persembohan Nebuchadnezzar. Kita semakin hari semakin dapat berubah. Agar kita tidak mencontoh hadir-hadir kita. Kiranya Tuhan memberikan. Haleluya. Amin.